Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabikpun kembali lagi di channel edukasi kehutanan A Universitas Lampung Nah saya disini akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai tugas klimatologi yang didimbing oleh Bapak dokter Insinyur Gunardi Joko Winarno MSI selaku dosen klimatologi baik perkenalkan nama saya Sepia Tapasya NPM 1914-15-1041 jurusan kehutanan Universitas Lampung saya disini akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul ameliorasi iklim melalui zonasi hutan kota berdasarkan peta sebaran polutan udara nah sebelumnya materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama mengenai bab satu pendahuluan lalu ada bab dua metode penelitian lalu bab tiga hasil penelitian dan bab terakhir adalah kesimpulan dan saran seperti itu kawan-kawan lalu kemudian kita akan membahas mengenai bab satu bab satu yaitu pendahuluan dimana sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan ameliorasi iklim ameliorasi iklim merupakan suatu upaya dalam melakukan perubahan suatu iklim dari iklim yang buruk menjadi iklim yang semakin baik seperti itu kawan-kawan nah kemudian apa yang melatar belakangi penelitian ini itu ada tiga hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu yang pertama adalah faktor antropogenik dimana faktor ini merupakan suatu peningkatan jumlah penduduk, luas kawasan terbangun, dan lainnya kemudian yang kedua ada konsentrasi polutan konsentrasi polutan ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan suhu udara di daerah tersebut lalu yang terakhir ada zonasi hutan kota dimana zonasi hutan kota ini merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam memperbaiki perubahan iklim di daerah tersebut begitu kawan-kawan kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan penelitian dimana tujuan dari penelitian ini terdapat tiga poin poin pertama yaitu adalah untuk menghasilkan luaran berupa zonasi hutan kota sesuai dengan kondisi setempat kemudian yang kedua ada untuk memaksimalkan peran hutan kota sebagai perameliorasi iklim dan yang terakhir adalah untuk memperbaiki kondisi iklim seperti itu kawan-kawan nah selanjutnya kita akan membahas mengenai bab dua yaitu metode penelitian dimana pada metode penelitian ini terdapat lokasi dan waktu penelitian bahan dan alat dalam penelitian dan metode penelitian itu sendirinya dimana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat sekitar bulan Juli hingga bulan Oktober pada tahun 2009 kemudian bahan dan alat yang digunakan pada penelitian ini adalah termometer air raksa termometer bola kering bola basah infinger air sampler GPS software R-View dan AirDash Imaging H.5 kemudian ada metode penelitian itu sendiri dimana metode penelitian ini dilakukan dengan pacara yang pertama yaitu dengan pendataan sebaran polutan pendataan sebaran polutan ini seperti pendataan mengenai CO, HC, SO2, NO2, O3, dan PM10 selanjutnya ada data transportasi dimana data transportasi ini didapat dari sejumlah transportasi yang digunakan oleh penduduk di daerah setempat kemudian yang ketiga ada peta penutupan lahan dimana pada peta penutupan lahan ini lahan yang dijadikan sebagai ruang terbuka hijau, hutan kota, dan pemukiman oleh warga setempat selanjutnya yang terakhir adalah zonasi hutan kota yang terdiri dari RTWH kondisi hutan kota dan ruang terbuka hijau seperti itu kawan-kawan selanjutnya yang bab ketiga yaitu hasil penelitian dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penutupan lahan pada daerah di Kabupaten Bandung ini mengalami peningkatan lahan terbuka dan lainnya selanjutnya ada transportasi dan industri dimana pada transportasi dan industri ini juga terjadi peningkatan jumlah transportasi dan industri yang digunakan oleh warga setempat selanjutnya ada jumlah dan kepadatan penduduk apabila dilihat dari persentasi pertumbuhan penduduk secara keseluruhan jumlah dan kepadatan penduduk di daerah Kabupaten Bandung ini mengalami peningkatan sebesar 4,2% dari jumlah warga semula kemudian yang keempat ada kualitas udara nah kualitas udara dari di setiap daerah Kabupaten Bandung ini terjadi ketidakseimbangan antara suhu udara dan kualitas udara yang kurang baik selanjutnya ada hutan kota dan ruang terbuka hijau di Kabupaten Bandung dimana hutan kota ini didominasi oleh tumbuhan berkayu guys selanjutnya ada zonasi hutan kota dimana zonasi hutan kota ini merupakan pembagian wilayah zonasi hutan kota berdasarkan tingkat pelutan tertinggi seperti itu guys nah selanjutnya kita akan melihat peta penutupan lahan di daerah Kabupaten Bandung nah pada peta penutupan lahan terlihat pada tabel klasifikasi tingkat kesesuaian lahan berdasarkan total bobot X-score dimana tabel ini menjelaskan bahwa peningkatan lahan terbuka pada mayoritas jenis penutupan lahan yang ada nah terjadi penurunan yang signifikan terlihat pada penurunan lahan hutan yang tadinya seluas 52.745,38 meter sekarang menjadi 39.454,1 meter saja wah sangat disayangkan ya kawan selanjutnya ada peta mengenai persebaran karbon monoksida di daerah Kabupaten Bandung dimana terlihat pada peta tersebut apabila warna pada peta tersebut semakin gelap maka artinya kandungan karbon monoksida di daerah tersebut konsentrasinya semakin tinggi nah gambar ini menjelaskan sejumlah wilayah dengan tingkat karbon monoksida tertinggi dimana hasil data ini menunjukkan bahwa daerah Cilenyi sebagai daerah dengan tingkat polutan tertinggi untuk karbon monoksida yaitu lebih dari 20.000 miogram per meter kubik seperti itu kawan nah selanjutnya kita akan melihat mengenai peta persebaran hidrokarbon atau HC di daerah Kabupaten Bandung dimana peta persebaran ini terlihat bahwa semakin pekat warna pada peta tersebut maka kandungan konsentrasi hidrokarbon di daerah tersebut akan semakin tinggi nah pada peta ini menjelaskan tentang peta daerah sebaran hidrokarbon terbesar di Bandung hal ini terlihat bahwa daerah yang memiliki kandungan hidrokarbon tertinggi adalah pacet dengan konsentrasi lebih dari 100 miogram per meter kubik seperti itu kawan-kawan nah selanjutnya kita akan membahas mengenai peta persebaran PM10 di daerah Kabupaten Bandung dimana pada peta ini terlihat bahwa mayoritas warna ini tidak cenderung gelap sehingga gambar ini menjelaskan bahwa mayoritas daerah Kabupaten Bandung memiliki konsentrasi PM10 yang rendah yaitu sekitar kurang dari 50 miogram per meter kubik seperti itu kawan selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel suhu dan kelembapan pada tipe penutupan lahan dimana pada tabel ini mengenai suhu udara dan kelembapan udara di beberapa tipe penutupan lahan terlihat bahwa jalan Koposayati mempunyai tingkat suhu dan kelembapan tertinggi yaitu dengan suhu 30,6 derajat celcius dan kelembapan mencapai 62% dan terendah itu terdapat pada hutan yaitu 19,1 derajat celcius dengan kelembapan 89% sehingga dapat disimpulkan bahwa hutan memiliki suhu dan kelembapan yang rendah sehingga handungan oksigen atau daerah tersebut dirasakan sangat segar atau sejuk selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel kondisi ruang terbuka hijau di daerah Kabupaten Bandung terlihat pada tabel 3 ini bahwa dari segi vegetasi pada kondisi ruang terbuka hijau terlihat bahwa kecamatan pasir jambu dan perumahan geria prima asing memiliki vegetasi yang paling beragam dimana pada kecamatan pasir jambu itu terdapat vegetasi seperti kersen, cabai, singkong, sawo kemudian ada lantoro, jati, kedelai, nangka, dan lainnya lalu di perumahan geria prima astri itu ada angsana, jambu biji, jambu air, kerai payung, dan lainnya nah bila terlihat dari penda Bandung dengan jenis ruang terbuka hijau hutan kota memiliki 3 jenis pohon yang dominan kawan yaitu pohon bungur, mahoni, dan kayu afrika seperti itu nah selanjutnya ada zonasi hutan kota nah zonasi hutan kota ini yang merupakan upaya dari perbaikan perubahan iklim nah terbagi menjadi 3 kawan yaitu area konsentrasi polutan tinggi lalu area konsentrasi polutan sedang dan area konsentrasi polutan rendah dimana pada prinsipnya zonasi hutan kota ini dilakukan dengan mengutamakan area dengan konsentrasi polutan tertinggi untuk diutamakan memperbanyak vegetasi dan pembukaan lahan terbuka hijau seperti itu kawan selanjutnya kita telah sampai di bab terakhir yaitu bab 4 dimana bab 4 ini merupakan kesimpulan dan saran jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal ini adalah sebagai berikut dimana kesimpulan pertama yaitu zonasi hutan kota memprioritaskan daerah berpulutan tinggi dengan vegetasi sesuai kondisi lokasi kemudian kesimpulan kedua yaitu menciptakan vegetasi iklim mikro yang nyaman dengan suhu udara rendah dan kelembapan tinggi dan yang terakhir adalah dengan memprioritaskan wilayah dengan tingkat polutan tertinggi seperti itu kawan selanjutnya kita akan melihat saran nah saran dari jurnal ini yaitu adalah zonasi hutan kota itu digunakan sebagai perencanaan hutan kota untuk memperbaiki iklim dan satu lagi yaitu perlunya penelitian lebih lanjut mengenai peta pergerakan airan masa udara atau angin sesuai dengan kondisi topografi dari kabupaten bandung itu sendiri nah seperti itu kawan selanjutnya kita ada quotes of the day nih kawan dimana jangan bunuh bumimu demi kepuasanmu tanpa bumi manusia akan mati nah jadi kita harus menjaga bumi kita kawan seperti itu oke mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat ada satu kata-kata yang saya tuliskan yaitu let's to save our earth together dimana kita mari kita jaga bumi kita bersama-sama seperti itu kawan oke terima kasih selamat menikmati